Dari teman itu saya udah ngerasa diikutin sama dia, tadi saya mau beli makan tapi saya ikut jalan karena saya takut sama dia, saya udah jalan pelan-pelan, dia kenapa kalau misalnya dia ada masalah sama saya, gak ngeberhentiin saya tuh di tempatan kerang pak, nah pas dicandik ayu saya udah waspada karena saya gak ada barengan pas mau turunan itu, pas diturunan, pas diturunan saya mau belok ke rumah saya, itu kunci motor saya langsung dicabut dia langsung bilang gini, berhenti loh! Terus kamu apa motifnya, menurut Indah? Saya terjadinya kan itu salib-saliban kan, sekarang masih saya masuk ke calon Oke, keterangannya cukup ya Silangkap sekarang! Oh siap, 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 kirim serlo! Siap, siap, kasih, ya maksud saya sampai jawab ini Malam ini saat tim Jaguar akan melaksanakan kiat patroli, tiba-tiba menerima pengaduan masyarakat melalui telepon bahwa di Banjaran Pucung diamankan yang menurut warga dia melakukan pemegaran Kita langsung meluncur ke lokasi tersebut Tentunya dengan kecepatan tinggi Sesampai di sana masyarakat sudah rame Dan diduga pelaku diamankan di sebuah kantor RW Kami langsung masuk ke dalam kerumunan masyarakat Kami temui korban Dia kami tanyai dan dia menyampaikan apa yang baru saja dia alami Itu yang korban? Iya pak Jadi kemana kecepatan? Jadi awalnya saya emang pulang kerja pak Karena kan misalnya kerja pulang malam Dari nataman itu saya udah ngerasa diikutin sama dia Tadi saya mau beli makan tapi saya ikut jalan karena saya takut sama dia Saya udah jalan pelan-pelan Dia kenapa kalau misalnya dia ada masalah sama saya Nggak mau berhentiin saya di tempatan terang pak Nah pas dicandik ayu saya emang udah waspada karena saya nggak ada barengan Pas mau turunan itu Pas diturunan Pas diturunan saya mau belok ke rumah saya Itu kunci motor saya langsung dicabut dia langsung bilang gini Berhenti loh Dia langsung ngomong kayak gitu pak Dia saya langsung nyalain alarm kunci motor saya Dia naik motor juga? Dia naik motor juga Terumah orang? Saya nggak lihat pak Setelah kami jelas minta keterangan dari diduga korban Ganti kami minta keterangan diduga pelaku Terus kamu apa motifnya? Menurut Indah? Saya terjadinya kan itu salib-saliban kan Bicara masih saya masih Oke keterangannya cukup ya Untuk menghindari dari keamukan masa Akhirnya diduga pelaku korban dan saksi Kami bawa ke Polsekjiman Jadi disini Salam kamu yang benar loh Diduga pelaku ada orang tuanya ya Orang sini juga katanya Orang tipar ya Maka dari itu Serahkan ke kami Tidak ada menakin Saya biar proses nanti di Polsek Ini masih diduga Dia akan Kalau mengambil motor belum ada padanya Jadi menduga Mempertikan mbak perempuan itu Diduga aja nih Mau ngambil motornya Makanya didalami lagi di Polsekjiman Di Polsekjiman Sekali lagi kami minta keterangan diduga pelaku Jawaban dia bahwa Tidak ada maksud untuk mengambil motor diduga korban Tidak ada perempuan itu Tidak ada perempuan jangan Terus kamu akan membuat perhitungan dengan dia. Kamu logika aja perempuan loh. Terus kamu ambil kontaknya di tempat yang sepi. Keterangannya aja dibuntutin. Kamu buntutin dari jauh. Kamu ambil motornya? Enggak, saya gak ambil motor. Lu mau ngapain? Lu ini tuh mau ada niat ambil motornya? Enggak, saya gak ada niat. Lu ngapain ngambil kunci sudah? Ya karena itu terjadi satu salipan pak ya kan. Kamu salipan sama perempuan logika gak? Kan gak logika. Menurut dia, diawali dari saling salip-menyalip di jalan raya. Akhirnya dia kesel dan memotong jalur diduga korban. Karena saat motong itu di tempat sepi, dan korban juga teriak-teriak minta tolong, akhirnya warga datang mengamankan dia ke tempat kartu RW tersebut. Jadi dia ngikutin saya dari Naterman. Itu emang saya tuh jalan udah pelan, udah jalan pelan, tapi dia tuh tetep kalau misalnya dia ada masalah sama saya, kenapa dia gak ngomongin pas di tempat rame pak? Itu saya jalan pelan, gak ngebut. Dan dia tuh ada di posisinya, ada di samping saya. Nah pas mau saya turunan, saya udah wanti-wanti karena disitu gak ada barengan pak. Gak ada barengan, tapi disitu saya udah memberanikan diri karena besok saya masuk pagi. Saya besok masuk pagi, dan pas diturunan dia tiba-tiba langsung buka, eh langsung cabut kunci motor saya, tapi saya gituin pak. Dan dia mau di tempat sepi pas diturunan, pas diturunan yang tadi sepi banget itu. Nah itu saya langsung pas dia mau nginiin, dia mau nginiin saya, dia langsungnya alarm, alarm saya bunyi. Saya minta tolong sama anak-anak ini. Disitu posisinya sedang sepi banget pak, dan ada bapak gue ngebantuin bilang minta tolong juga. Namun setelah kami telah ah, kalau memang ini benar, keterangan warga kasus pembegalan, yang diduga berlaku ini kok sendiri, dalam melakukan aksinya. Biasanya pelaku-pelaku dari kejahatan jalanan itu, selalu berdua atau bahkan berempat. Ada yang memantau situasi, saling melindungi, dan ada yang bereaksi atau melakukan aksinya. Tapi disini dia sendiri. Saya terjadi salip-salipan, dikira saya mau nantang, dan akhirnya saya kejar. Tetapi orang itu lari, yaudah. Dan di jalan sepi, saya tarik kuncinya, lalu saya juga gak bentak dia juga. Terus saya bilang, berhenti loh kata-kata. Yaudah. Sebelumnya lu kenal sama dia gak? Enggak. Dan juga kami periksa tas yang diduga berlaku. Kami tidak temukan barang-barang berbahaya, berupa senjata tajam misalnya. Tidak ada padanya. Tapi ada senjata tajam atau apa? Enggak ada pak. Tadi? Tadi? Tadi motel. Mungkin ada maksud-maksud lain diduga pelaku saat memberhentikan diduga korban. Namun untuk memperjelas masalah tersebut, kita serahkan ke pihak polsek. Jangan. Ngomongnya beli-beli. Beda-beda pak. Yang pertama katanya mengurma temannya. Terus yang kedua katanya, karena saya nyilip dia. Terus yang ketiga, beda lagi katanya, saya nunggu ber dia. Terus katanya, dia yang mengikuti saya dari lampu merah. Saya salah. Terus bilang lagi katanya, dia yang ngikutin saya dari Oke, biar sudah diselesaikan di polsek surma saya dengan awal yang kemangis sama resenya-resenya, ya, sama SPKT. Saya lanjutin perjalanan 4 tahun 5 tahun ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.